Sayang-sayang gue yang cantik, kalau mau apapun bilang ya nanti sama aku, aku pasti bakal kabulkan permintaan kalian semuanya Wah, 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 enak banget ya lo foya-foya liburan sama cewek cantik disini, tapi bayar hutang gak bisa Pantesan gue telpon lo ngangkat-angkat, sekarang bayar hutang lo, gue gak mau tau Iya Bram, gue bayar kok, tenang aja Kajet banget lo bro, apalagi sih yang lo cari, uang udah banyak, kemewahan juga udah lo dapetin semua, kurang apa lagi coba Hah, Tony Wah, kok gak kedengeran lo masuknya bro, ya lunya aja yang terlalu serius Bram, makanya jangan serius-serius lah kalau kerja mah Ah, bisa aja lo, ayo duduk-duduk sini Mau minum apa? Sebut aja Udahlah, santai aja Gue kesini mau nanyain masalah yang kemarin nih, yang lo bilang, mau pinjemin gue uang, gimana? Ya ampun, gue baru ingat Sorry-sorry ya Roni, lo perlu berapa? 100 juta kan? Iya Bram, gue janji kalau usaha gue maju 50% keuntungan buat lo deh Bram Oke-oke, berapa lama lo bisa ganti uang ini Ron? Pokoknya gue bakalan kasih ke lo keuntungan gue tiap harinya, sampai uang yang gue pake ini lunas, gimana? Oke lah, gue setuju Nah ini udah gue transfer ke rekening lo ya Oke-oke, bentar gue cek dulu ya Sip, udah masuk bro, makasih ya Bram Gue janji secepatnya gue ganti uang lo ini Bram Siap, gue nunggu ya lo, biar kayak raya kayak gue Oke, gue cabut dulu ya Bram Lo gak mau minum dulu disini Ron Lain kali aja Bram, gue mau langsung ngurusin urusan bisnis gue dulu nih Gue cabut dulu ya Oh yaudah, oke hati-hati ya Ron Lumayan lah ada pemasukan Di saat bisnis gue lagi sepi kayak gini 100 juta mah cukup lah buat pegangan gue selama 2 minggu Kemana ya enaknya, ngabisin uang ini Lumayan, gue pake 50 juta buat foya-foya aja lah dulu Halo Arum, lagi dimana lo Arum? Gue mau otw ke tempat biasa nih, kenapa Roni? Oh, oke-oke deh, gue otw ya Pokoknya lo ajak yang lainnya juga Tenang aja, gue yang traktir, oke? Wah, beneran lo ya Yaudah, sampai ketemu di tempat biasa ya Ron Siap, kalau gitu sampai ketemu ya nanti Nah, kalau gitu gue langsung otw deh, biar cepet sampai Mana nih si Roni? Gimana sih? Katanya mau traktir kita nih Tau lo, gimana si Roni ini gak dateng-dateng Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu Gimana sih lo, Roni? Kita nungguin lo dari tadi, tau? Aduh, maaf ya Macet soalnya Lo kayak gak tau aja jalanan kayak gimana Udah-udah, pesen deh semua yang lo mau Tenang aja, gue yang bayar Udah, gue pesen kok Tinggal lo aja yang belum pesen nih Iya, lo doang yang belum pesen Oh iya, Roni Gue denger-dengar dari anak-anak yang lain Usah lo lagi bangkrut ya Alah, lo gak usah denger Apa kata orang deh Kalau gue bangkrut Lagi pula nih ya Kalau gue bangkrut, gue gak akan disini Traktir kalian Tau gak? Mas, biasa ya Lima botol ya di meja Pokoknya ini meja jangan ada yang pake ya Selain gue sama dua temen gue ini Oke? Siap, mas Saya siapin ya, mas Ini mas pesanannya Makasih ya Berapa semuanya nih? Biar langsung saya bayar aja Totalnya semua 25 juta, mas Bisa transfer kan ya? Bisa, mas Yaudah, nanti saya transfer Bro, kita foto-foto dulu lah Gimana sih lo? Ayo, ayo kita foto-foto Duh, enak juga ya nyantai begini Modal botu sama Nanti-nanti aja lah Gue harus foya-foya dulu Habisin duit Kemana lagi ya enaknya? Hmm Oh iya Gimana kalau liburan aja? Udah lama kan gue gak liat yang indah-indah nih Hah, gas lah sekarang Kita liburan Ke... Ke Bali aja deh Disana banyak cewek-cewek cantik Apalagi ada bule Wah Lah, ngapain sih ini si Bram? Nelpon-nelpon ganggu orang aja sih dia Hah? Ngapain lagi nih si Bram? Rewa lo banget nelpon-nelpon Hah, bodoh lah Gue diemin aja Mendingan sekarang gue siap-siap Terus Berangkat ke Bali Ini si Roni Diteleponin susah banget Tapi di Medsos Aktif banget Mana foya-foya Aduh Gue jadi heran nih Ditambah lagi dia katanya Mau bagi hasil sama gue Boroboro mau bagi hasil Ada itikat baik aja enggak Dipostingan IG-nya Selalu keliatan mewah Liburan Foya-foya Jalan-jalan Heran gue nih Kapok ah gue Minimin uang lagi ke dia Selamat siang pak Maaf mengganggu Iya Sally Ada apa ya Sally? Maaf pak Besok bapak ada pertemuan di luar kota Dengan investor asing pak Saya hanya mengingatkan pak Takutnya bapak lupa Oh iya ya Saya hampir lupa Aduh untung kamu ingetin Yaudah Sore ini saya langsung berangkat deh Biar besok pas pertemuan saya enggak kesiangan Iya kalau saya berangkat sore kan Jadi besok bisa enggak kesiangan Enak Bisa nyantai Kamu siapin semuanya perlengkapan saya ya Sally? Sudah siap semua kok pak Tinggal bawa saja Oke Saya langsung berangkat sekarang Kalau emang semuanya udah siap Kamu jaga kantor ya Selama saya pergi Iya baik pak Bapak juga hati-hati di perjalanan ya pak Sayang-sayang gue yang cantik Kalau mau apapun bilang ya Nanti sama aku Aku pasti bakal kabulkan permintaan kalian semuanya Wah 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 Enak banget ya lu foya-foya liburan sama cewek cantik disini Tapi bayar hutang enggak bisa Pantesan gue telpon lo ngangkat-angkat Sekarang bayar hutang lo Gue enggak mau tahu Iya bram Gue bayar kok tenang aja Wah ternyata kamu tukang hutang Enggak mau bayar ya Aku enggak mau ah deket kamu Iya sama Aku juga enggak mau ah Deket-deket sama kamu lagi Eh 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 Kalian tunggu dong Mau pada kemana Roni Pokoknya gue enggak mau tahu ya Setibanya di negeri sipiran nanti Lo harus bayar hutang sama gue Kalau lo enggak bisa bayar hutang sama gue Gue siap-siapin aja lo laporin ke polisi Ngerti enggak lo Iya bram Gue bakalan bayar hutang gue Setibanya nanti di negeri sipira Gue bakal langsung jual deh Aset-aset gue Buat bayar hutang-hutang ke lo Asal jangan lo laporin gue ya ke polisi Ya kita lihat aja nanti Omongan lo bisa dipercaya lagi atau enggak Duh Kenapa sih bram Sampai bisa kesini dia ke Bali Aduh Gue kira dia enggak ada disini Mau enggak mau nih Gue harus bayar dan jual aset gue nih Daripada gue dibawa ke kantor polisi Nanti bahaya Lah ini kok TV gue enggak ada ya di rumah Apa jangan-jangan ada maling di rumah gue nih Ah enggak mungkin dah Kok bisa ada maling yang masuk ke rumah gue Tadi di depan rumah Sepeda gunung gue juga enggak ada sih Aduh sepeda mahal itu Lah barang-barang gue Juga pada hilang-hilangan nih Gimana sih Aduh siapa lagi nih yang datang ganggu gue Gue lagi pusing begini Ada-ada aja sih pake segala ada tamu Gue lihat dulu deh Gimana sih mas Dari kebarin saya kesini Gak ada orang Udah masuk Telat 3 bulan nih mas Kamu belum bayar Angsuran mobil Dari pihak kantor leasing Gak bisa kasih toleransi waktu lagi Saya harus menarik unit mobilnya mas Tapi pak Saya bakal bayar semua Tunggakan saya Saya mohon kasih saya waktu dulu pak Saya mohon Alah Udah dari bulan kemarin Gitu-gitu mulu kamu ngomong Sini mana kunci mobilnya Jangan sampai saya bawa polisi Datang kesini Ngerti gak kamu Iya pak Jangan bawa saya ke polisi pak Ini pak yang bapak minta Kalau kamu mau mobil kamu balik Kamu datang sendiri aja Nanti ke kantor ya Mobilnya saya bawa dulu ke kantor Iya pak Kalau ada uang Saya langsung ambil lagi ke kantor Ah mobil gue ditarik leasing Kenapa ya semuanya kayak gini Apa ini semua akibat ulah gue sendiri ya Gimana cara gue bayar hutang ke si Bram ya Ah Coba aja gue bisa manfaatin duit si Bram Waktu itu bener-bener buat usaha Buat muter modalnya Bukan buat foya-foya Sekarang jadi begini kan Maaf pak Roni Saya harus melakukan penyitaan ini terhadap rumah bapak Karena hutang bapak dipang udah hampir 3 bulan belakangan ini Belum bapak bayar-bayar Maaf ya pak Sekarang bapak bisa pergi dari sini Pak jangan cita rumah saya Saya mohon Saya bakal bayar pak Semuanya Saya mohon pak Alah mau bayar pake apa lu ah Usaha udah bangkut Kerja juga enggak Udah sana pergi lu Pergi sana Kalau enggak gue silam nih Pak Jangan pak Jangan giniin saya pak Hehehe Ya di bilangin Ulang susah banget ya Pergi-pergi dari sini lu Awas luar dari sini Sekarang gue udah gak punya apa-apa Gue miskin Gue harus tinggal di mana Oh iya gue baru inget Arum sama Dio Gue minta tolong ke dia aja lah Siapa tau temen gue tuh Dia bisa nolongin Ya Lah Roni Ngapain lu Roni Ada di sini Dio Arum Tolongin gue dong Gue boleh pinjem uang dulu Gak sama lu 5 juta aja Buat biaya hidup gue sekarang Gue janji gue balikin deh nanti Halah Si Bram aja Enggak lu pulangin kok uangnya Ini malamu pinjem ke gue Makanya Roni Jadi orang jangan suka bohong Dan kalau emang gak mampu Mah udah Gak usah maksain Jadi susah sendiri kan loh Udah sana pergi Ah ganggu aja sih Ayo Dio Kita tinggalin dia Arum Dio Tolongin gue Gue lagi butuh uang nih Dulu aja Waktu gue lagi banyak uang Ngedeket ke gue lu padah Sekarang gue miskin Gak ada yang mau deketin gue Ya Allah Apakah ini hukuman darimu Hukuman atas apa yang sudah aku perbuat Aku terlalu menyepelekan hutang-hutangku Hingga semua temanku menjauh Aduh Aduh perutku Perutku sakit banget Laper Gue cari makan kemana ya Ah itu kan si Ronnie Bapak 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 tolong Saya minta tolong ya pak Bawa orang ini masuk ke mobil saya Dia ini teman saya pak Oh iya Iya pak Bram Maafin gue ya Bram Gue udah bohongin lo Dan belum bisa bayar hutang gue ke lu Bram Eh lo udah sadar Ronnie Gue maafin lo kok Tenang aja Tapi maaf Kalau untuk kita deket lagi kayak dulu Gue udah gak bisa ya Ini semalu yang mulai Ronnie Gue kayak gini ya Karena lo Gue udah gak percaya dan kecewa sama lo Satu pesan dari gue buat lo Ron Ingat Kepercayaan itu mahal harganya Dan lo udah rusak kepercayaan gue Masalah hutang lo itu ya Anggap aja gue sedekah sama lo Ronnie Maafin gue Bram Maafin gue Atas semua sikap gue ke lo ya Gara-gara urusan pinjam meminjam uang Pertemanan gue sama lo jadi rusak Maafin ya Sekarang semua temen-temen dan sahabat-sahabat gue Gak ada yang mau lagi deket sama gue Karena gue suka ngutang Tapi gak mau bayar Hidup gue bener-bener sendirian Huuuuhuuhu Huuuuhu Huuuuhu